Like my youtube channel Teman-teman terima kasih yang sudah setia nonton youtube channel aku Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali ketemu channel ini Teman-teman bisa bantu like, komen, dan subscribe Oke di video kali ini aku mau menjawab pertanyaan dari salah satu yang menonton video aku Terima kasih ya udah nyimak videonya Terkait video yang ini nih Untuk moisture aloe vera yang aku gunakan Sebenernya penggunaan aloe vera itu dia bertanya seperti ini Kak jika untuk kulit berminyak dan berjerawat apakah bisa menggunakan yang dia maksud ini adalah moisture Nah sebelumnya aku kenalin dulu ya untuk moisture ini ada aloe vera dan ada yang avocado dan masih ada varian-varian lainnya Jadi untuk moisture ini memang untuk membantu melembabkan kulit Tetapi kalau sudah kulitnya berminyak terus sudah lembab apa perlu menggunakan moisture ya Oke pada dasarnya untuk moisture yang aloe vera yang ini dan ini adalah yang avocado Memang fungsinya sama ya teman-teman dengan fungsi melembabkan tetapi dengan varian yang rasa yang berbeda Tetapi dari kedua ini yang ini yang aku pakai sehari-hari Kenapa sih aku pilih aloe vera meskipun kulit aku rentan berjerawat juga dan kenapa aku nggak pilih ini avocado Karena memang yang biasanya yang paling banyak di luar sana itu untuk varian moisture kulit wajah itu menggunakan yang aloe vera Jadi aku lebih memilih yang aloe vera Tapi tidak menutup kemungkinan jika aloe vera ini habis aku beralih ke yang avocado atau varian lainnya Jadi teman-teman untuk fungsi moisture sendiri memang yang perlu kita ketahui adalah Yang pertama untuk melembabkan kulit Nah selain dia melembabkan kulit moisture juga berfungsi untuk memberikan kesan halus atau lembut di kulit kita Moisture juga bisa menutrisi kulit kita Jadi misalnya kulit kalian terdehidrasi gitu ya Atau lagi ibaratnya perlu nutrisi seperti tubuh kita ini Nah bisa kalian menggunakan moisture untuk menggunakannya sehari-hari Untuk menambah nutrisi kulit kalian agar tidak dehidrasi begitu Moisture juga berfungsi untuk mencegah timbulnya masalah-masalah kulit baru Seperti yang sebelumnya aku sebutkan mungkin kulit kering itu ya Kulit kering itu salah satu masalah yang perlu kita atasi Ya salah satunya dengan menggunakan moisture atau pelembab yang cukup kalian sediakan di rumah dan kalian bisa gunakan sehari-hari Khususnya penggunaan moisture ini apalagi kalau cuaca yang lagi panas gini ya Pasti kulit kering itu tambah kering Nah jadi untuk menggunakan moisture di cuaca yang panas maupun cuaca yang dingin juga Yang seringkali membuat kita tuh kulit semakin kering Jadi moisture itu bisa kalian gunakan dengan oleskan beberapa titik di kulit kalian Yang memang sering terjadi kering bahkan iritasi Atau masalah-masalah yang sering muncul di kulit kalian Nah tapi untuk manfaat lainnya yang bisa kalian ketahui dengan penggunaan moisture adalah Kulit terasa lebih awet muda Nah kalau awet muda rasanya itu kan kayak kembali lagi ya dari usianya Misalnya usia 30 tahun seperti 20 tahunan Atau usia 40 tahun seperti umur 30 tahunan Pasti banyak deh teman-teman yang disini pengen seperti itu Jadi bisa kalian menggunakan moisture dari pilihan-pilihan skincare yang ada di rumah kalian Atau banyak banget yang sudah dijual bebas di luar sana begitu ya Oke selain penting terus gimana dong kulitnya yang misalnya berjerawat berminyak Ini kalian harus evaluasi terlebih dahulu Kalian ketahui ya misalnya kulit kalian itu tadi bilang berjerawat dan berminyak Memang untuk penggunaan moisture ini tidak terlalu dianjurkan untuk kulit yang berminyak dan berjerawat Tetapi kulit berminyak dan berjerawat juga perlu nutrisi Salah satunya yang perlu kalian gunakan adalah Pelembab atau kalian bisa menggunakan air Karena air ini ketika kalian mohon maaf kalau ada yang selesai wudhu atau yang selesai sholat Bahkan ada yang selesai mandi dan ibadah lainnya yang membutuhkan air untuk dibasu Kalian bisa untuk menghindari terjadinya kulit berminyak berlebih Kalian bisa menggunakan air untuk membilasnya Nah kalau moisture sih tidak terlalu menjadi patokan utama untuk penggunaan moisture ini Tetapi untuk kulit berminyak dan berjerawat penggunaan moisture juga perlu Artinya setelah menggunakan peeling gel atau kalian menggunakan masker Memang perlu menggunakan moisture untuk mengakhiri dari rutinitas peeling di rumah aja Bagi kalian yang menggunakan peeling gel atau kalian menggunakan masker di rumah Jadi perlu menggunakan moisture Baik itu kulit yang berminyak maupun kering gitu ya Jadi kenapa sih kulit berminyak dan juga berjerawat perlu menggunakan moisture Khususnya kalian setelah menggunakan peeling gel Karena ini juga bisa mengembalikan kelembapan kulit kalian yang mungkin kasar Setelah kalian menggunakan masker Jadi menggunakan moisture secara tipis-tipis aja itu sangat penting Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah Untuk penggunaan moisture ini di kulit yang berminyak Itu tidak perlu se-intense untuk kulit yang kering Karena kalau kulit berminyak semakin dikasih moisture itu dia akan semakin lembab Jadi memang mayoritas yang menggunakan moisture ini adalah kulit mereka yang cenderung kering Oke jadi disini meskipun kulit aku juga Luntan ini ya berjerawat dan juga berminyak Tetapi aku bagaimana caranya supaya bisa meminimalisir kendala tersebut Seperti dari manfaat moisture itu Nah biasanya kulit aku itu cenderung meskipun berminyak berjerawat Ada beberapa titik yang sering sensitif atau kering ya Salah satunya kulit yang paling sensitif yang paling kita ketahui adalah di daerah mata sini Sini hidung dan juga bibir Nah sering kali di daerah sini itu paling tipis gitu ya Jadi dia rentan untuk kering dan iritasi Apalagi penggunaan krim malam yang salah pemakaian begitu Nah jadi langsung aja aku buka untuk penggunaan yang moisture ini Aloe vera Ini teman-teman Ini langsung aku kasih yang ini disini Karena disini memang untuk kering Biasanya kalau kulit yang kombinasi atau rentan berjerawat dan berminyak Disini itu daerah sensitif Terima kasih telah menonton! Nah udah selesai ya untuk penggunaan moisture yang perlu digunakan meskipun kulit kalian berminyak berjerawat Dan khususnya di wilayah yang sering kering seperti di daerah yang udah aku aplikasikan tadi Oke sekarang aku untuk mengakhiri dari video ini aku mau jelasin sedikit untuk bentuk ini Meskipun udah ada di video aku yang sebelumnya terkait penggunaan moisture Tetapi disini yang untuk ini untuk stiker lama dan ini stiker baru Dengan varian rasa yang berbeda Untuk avocado disini ya sama aja teman-teman Nah ini sama-sama ya di tulisan belakangnya ada komposisi Ya komposisi terus disini ada cara pemakaiannya Terus disini juga ada untuk barcode distribusinya Dan kemudian disini ada gambar avocadonya Baik untuk cara penggunaannya kembali lagi aku tegaskan untuk ini Setelah wajah dan leher dibersihkan khususnya kulit kering nih ya Dan mungkin kulitnya yang lagi iritasi abis dari luar panas matahari Bisa juga menggunakan ini Oleskan tipis-tipis moisture aloe vera atau avocado gel Ke wajah dan leher secara merata Dan kemudian lakukan perawatan ini secara rutin Sehari satu kali sehabis bepergian pada siang hari Nah jadi misalnya habis bepergian terus rasanya kan panas banget gitu ya Untuk meredahkan rasa panas pada kulit Kalian bisa memilih varian avocado Terima kasih teman-teman Jangan lupa buat kalian yang pengen nih aku review apa Kalian bisa komen di bawah Terkait penggunaan-penggunaan skincare Pilihan yang ada di rumah kalian Bahkan untuk produk DLW Skincare sendiri Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye